Intro Biasa-biasa saja Maka ibadah itu ada ibadah mahabah Yang murni memang ibadah Seperti sholat Itu murni ibadah Gak bisa orang sholat tapi tujuannya bukan ibadah Gak bisa Membaca Al-Quran adalah ibadah Bertikir ibadah Ada juga hal-hal yang mungkin tadinya bukan ibadah Tapi karena niat dan tujuan kita berubah menjadi ibadah Karena itu Sebuah niat bisa merubah hal yang adat atau yang biasa menjadi nilainya ibadah Seperti makan, minum, berjalan Semuanya nilainya biasa Tapi kalau tujuannya untuk ibadah menjadi berbahawa Maka dalam beribadah juga dimintalah kita untuk menjadi hamba yang ikhlas Jangan sampai amalan kita ini menjadi tidak ikhlas Sekarang Allah subhanahu wa ta'ala Amalan yang tidak nampak itu lebih afdhol Ada beberapa amalan afdholnya tanpa orang tahu Ada beberapa amalan ya biar orang tahu Ya Seperti sholat berjamaah Ini biar orang tahu Enggak, saya enggak mau sholat berjamaah Kenapa? Afdhol Jum'at misalnya Ya juga harus keluar Tapi ada ibadah-ibadah yang kiranya afdholnya untuk diam saja Jangan diceritakan ke orang-orang Seperti sedekah Orang yang bersedekah secara diam-diam Itu dapat menjadikan tameng daripada amarahnya Allah subhanahu wa ta'ala Puasa Sebaiknya enggak usah cerita-cerita Oh saya lagi puasa Udah lagi puasa, dia keluar-keluar Nanti ditawarin minum Oh terima kasih Saya lagi puasa Ini sengaja banget Enggak cerita-cerita Tapi seakan-akan biar orang tahu Kalau dia lagi puasa Karena ibadah yang diceritakan Ibadah yang tidak ikhlas Maka Itu adalah nilai ibadah Yang mendekati daripada sifat ataupun ria Sifat ria Sifat yang jelek Karena ada penyakit-penyakit hati yang perlu kita waspadai Itu kuncinya untuk bisa ikhlas Jauh daripada sifat ria Tapi orang kalau sudah ada ria dalam dirinya Itu susah untuk menjadi ikhlas Ria itu bagaimana? Ria itu saat seseorang Saat seseorang beramal sesuatu Di dalamnya ada musyarokah Bukan hanya karena Allah Tapi ada juga karena orang Kalau murni untuk orang Nah ini bahaya Bisa masuk ke dalam syirik Tapi Buat Allah Cuma biar dilihat juga Kenapa? Sholat Biar orang bilang saya rajin sholat Kenapa sholatnya begini? Biar ada tujuan biar dilihat orang Maka ini namanya ria Maka ria itu disebut dengan Sifat syirik Tapi kecil Belum menjadi syirik yang besar Belum Tapi syiriknya ke Kecil Nah ini bahaya Orang yang beramal Bukan karena Allah Maka Kata Allah subhanahu wa ta'ala Nanti di hari akhir Mintalah pahalanya Terhadap orang yang kau banggakan Nah Jadi jangan minta pahalanya sama Allah Kita sholat Kita senang Kita udah bisa sholat Kita bisa Bersedekah Kita kira Di akhirat kita punya amalan Saat kita mau minta Mana amalan pahala saya Diminta sama Allah Kata Allah Nanti sholat bukan buat saya Nanti sedekah bukan buat saya Minta tuh sama orang yang kau harapkan Kira-kira bisa gak dapet dari orang itu Gak bisa Gak bisa kita dapetin pahala dari orang lain Ya karena itu kita diminta untuk bersedek Untuk ikhlas dalam Menjalankan ibadah Pernah suatu saat dikisahkan Ada penjual daging Penjual daging di pasar Kebetulan Penjual daging ini Masya Allah Orangnya Mukhlis Ahli ibadah Mukhlis ahli ibadah Puasa Kurang lebih Sudah sekitar 20 tahun Gak ada yang tahu Satupun Daripada orang-orang yang di sekitarnya 20 tahun puasa rutin Ya baik itu puasa daud atau sejenisnya Itu puasa gak pernah berhenti Syaitan itu kesel sama orang Ya Syaitan itu paling gak suka sama orang yang rajin ibadah Semakin rajin ibadahnya Semakin Ya Syaitan itu ingin menghancurkan nilai ibadahnya Apa yang dilakukan Syaitan? Syaitan datang menjelemah menjadi manusia Ceritanya mau beli daging Datang dia ke pasar Ya bulan Saya lagi puasa Ya Syaitan itu ngomong begini Saya lagi puasa Puasa Saya mau beli daging Ya setengah kilo Tapi lebihin ya Saya kan puasa nih Ya jangan setengah kilo pas Lebihin dikit Ya udah Dia diem aja Ya udah Disiapin setengah kilo Dilebihin sama dia Kata Syaitan itu Pelit aman sih Ya Masak sama orang puasa Masihnya lebih cuma segitu doang Ya tambahin dong Saya kan puasa Kata dia udah tambahin lagi Ih masa cuma segitu Tau gak sih Saya ini udah tiga hari tau gak puasa Kata Syaitan Masa cuma dikasihnya begini Pelit banget Ya Ditambahin sama dia Emang dasar kamu ya Kata Syaitannya nih Udah dikasih Bukan terima kasih Malah makin lagi Kesel lagi Ya dia bilang Emang dasar kamu ya Gak bisa menghormati Ya Orang yang ibadah Saya tau gak Tiga hari Laper Menurut saya Ya Masa cuma minta daging Saya beli Saya minta tambahan sedikit Ini gak dikasih Marahnya orang Lama-lama kan Pertama dikasih Ini ngelunjak Dikasih lagi Melunjak lagi Udah berkali-kali Dia menyebut Saya puasa-saya puasa Kata yang jual Hei Tau gak Saya 20 tahun puasa Kenapa ada yang tau Diam aja udah Nah Kata Syaitan Nah udah Saya gak jadi beli apa-apa Nah terus kenapa ya Syaitan Saya cuma pengen kamu bilang itu tadi Biar apa Biar amal ibadah kamu Gak Gak sepenuhnya ikhlas Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Lihat Ya Usaha Syaitan Dalam menghancurkan amal ibadah Itu gak berhenti Jadi jangan bangga Kalau kita udah punya amal ibadah Jangan Keburu bangga Ya Walaupun kita Alhamdulillah Sudah masuk usia lanjut Rajin ke masjid Sholat Diam aja udah Kalau ada godaan-godaan Pikiran-pikiran syaitan Yang suka mengganggu Yang mengatakan Udah cukup Kamu udah lama Rajin ibadah Ya Sekali-kali lah Duduk aja udah di rumah Ya Gak perlu lagi ke masjid Cukup dari rumah Sama aja Ngapain sih Sampai Udah berapa puluh tahun Lakukan ke masjid Ya udah Sekarang sholat aja Di rumah sama aja Nah Begitu Syaitan Ngomong ya Akhirnya Iya juga ya Saya mau di rumah aja deh Sekali ngerasain di rumah Ya capek ke masjid Enakan di rumah Saya malah jadi ibadahnya Bisa lebih banyak Mulai lagi deh Ya Mulai merasain Akhirnya meninggalkan Masjid Meninggalkan Hal-hal baik Dan lama-lama-lama-lama Ibadahnya berkurang Berkurang-berkurang Dan hilang rasa Ikhlasnya Ya Jadi penting Untuk bisa menahan Hawa nafsu kita Untuk bisa terus Beribadah kepada Allah Dengan cara yang Ikhlas Ya Kalau tadi Dikerjain sama syaitan Kalau sekarang Ada lagi orang Ngerjain syaitan Wah Ini gak mau kalah Yang satu lagi ini Jadi ada lagi Sebuah kisah Ada salah satu ulama Orang soleh Ya Dia rajin banget Untuk pergi ke masjid Untuk melaksanakan Salat di masjid Selalu rapih Sebelum waktunya Sebelum agar Sebelum agar Udah rapih Udah siap Udah pergi ke masjid Dan setiap ke masjid Pakai pakaian yang paling bagus Pakai pakaian bersih Ya Gak asal-asalan Gak ke masjid Pakai kawas doang Ya Ada coblos nomor lima Ke masjid Pakai coblos nomor lima Nanti akhirnya Jangan Ya Belum Belum Bukan begitu Orang kalau ke masjid Harus pakai yang rapih Masa kita Mau Kita mau Diundang Kondangan misalnya Kira-kira kita pakai Baju rapih Pakai kaos Biasa Pakai baju rapih Ya Undangan Kondangan Orang kawinan Masa kita pakai Baju kaos Kosong Begitu aja Ya Kan gak mungkin Pasti kita pakai baju kemeja Ada pakai batik Ada Ini kita mau menghadap Allah Pakai yang rapih Ya Syaitan bakal bilang lagi Hei Inallah Alayanduru ila Suharikum Ya Tuh Syaitan pinter juga Dalilnya dia Udah Ke masjid Gak usah repot-repot Pakai baju-baju Allah gak liat bajunya kamu Allah liat hatinya kamu Nah Syaitan ngomong begitu Memang benar Allah gak liat baju kita Tapi Tandanya orang yang Bisa ikhlas Yang rapih Yang bersih Ya Itu bisa Menjaga Dohirnya juga Ya Jangan mentang-mentang Allah melihat hati Tahunya kita Hati kita bersih Dari mana Kalau belum bisa Tahu hati kita bersih Paling tidak Bahir dulu Karena orang yang Bajunya rapi Bersih Alhamdulillah Itu biasanya Ya Tidak mengganggu Orang yang sholat juga Di samping-sampingnya dia Di belakang dia Ini pakai baju Masya Allah Belakangnya bergambar Ya Ada Naga terbang Di belakangnya Ya kan Orang lagi sholat Kepikiran Gambar apa Begitu ya Orang akhirnya Tidak menyambung Imam mudah Walau Balin Amin Dia masih Lihatin gambar Ya kenapa Gara-gara orang Pakai bajunya Mengganggu Ya Oh orang Allah tidak lihat Nah begitu Jangan sampai Kita menjadi penyebab Penyebab terganggunya Orang dalam beribadah Ini Suka begini Suka mengganggu Ya makanya Kalau kita ke masjid Biasanya ditulisin Ya Yang punya handphone Matiin handphonenya Atau suaranya dimatikan Paling tidak Kenapa Ya biar kita sholat Tidak terganggu Bagi sholat Bunyi lagi Handphonenya Tuan-tuan Bunyi lagi Alhamdulillah Kepikiran Sholat Bukan dimikirin Allah Malah mikirin yang lain-lain Maka Penting Untuk bisa menjaga Ibadah kita Dengan cara yang Ikhlas Nah ini ada orang sholat Orang sholat ini Subhanallah Ya Dia Pengen pergi ke masjid Tiba-tiba Sebelum Dia ke masjid Itu hujan lebat Saat hujan lebat Ya otomatis Jalanan becek Dulu jalanan Belum ada asfal Belum ada Masih lumpur Jadinya Kalau hujan jadi lumpur Licin Lagi jalan Mau pergi ke masjid Kepleset Kotor bajunya Ya kotor Bajunya Dia pulang ke rumah Dia mandi Dia bersihin Bajunya Apa segala macam Diganti baju yang rapi Pergi lagi ke masjid Di tengah jalan lagi Kepleset lagi Eh tau-tau Dia kepleset itu Ternyata Ada syaiton Yang sengaja Ya Istilahnya Nyenggol dia Biar dia jatuh Biar dia gak ke masjid Maksudnya syaiton Kepleset lagi Jatuh lagi Kotor lagi Pakaiannya Ya Tapi niat dia Pengen sholat di masjid Gak berhenti Semangat dia terus Pulang lagi ke rumah Dia bersihkan tubuhnya Dia ganti pakaian yang rapih lagi Pergi lagi ke masjid Pas ketiga kalinya Nah sekarang Mau kepleset beneran Pas dia kepleset Mau jatuh Ditolong sama orang Ditolong sama orang Ya Kata orang yang sholat ini Masya Allah Terima kasih banyak Sudah nolong saya Saya udah dua kali Kepleset Udah jatuh Sekarang ini Ketiga kalinya Tapi Alhamdulillah Ente tolong Ya Siapa ente Kata orang sholat ini Saya gak pernah lihat Mukanya kamu ini Siapa ini Kata yang nolong apa Saya adalah iblis Kaget Ya Ada apa Kok tiba-tiba iblis Datang kesini Syaitan maksudnya Ya Kata si syaitan ini Iya Saya datang Nolong kamu Biar kamu cepetan ke masjid Model baru lagi ini Syaitan nyuruh orang ke masjid Katanya Orang sholat Emang kenapa Udah gak usah tahu deh Mau ada apa Enggak 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 Pokoknya jelasin dulu Kenapa sebabnya Kok tiba-tiba kamu nolong saya Dan pengen saya pergi ke masjid aja Kata syaitan Kamu saat pertama kali jatuh Itu saya yang menjatuhkan Saya sengaja Ya Supaya engkau patah semangat Enggak mau pergi ke masjid Capek Kotor Ya Mudah Selamat di rumah Biarin aja Tapi ternyata Semangat kamu malah bertambah Saat jatuh pertama Dan kamu semangat terus Untuk menjalankan Maka Allah subhanahu wa ta'ala Telah menghapuskan dosa kamu Gara-gara itu Dosa ini hapus Yang kedua kalinya Kamu jatuh lagi Saya berharap Kamu gak mau ke masjid Udah Biarin aja Ya Itu Ternyata Semangat kamu terus bertambah Dan malah kamu pengen tetap ke masjid Itu ternyata Allah subhanahu wa ta'ala Menghapuskan Dosa-dosa keluarga kamu Ya Yang ketiga kalinya Saya diemin Eh tau-tau Malah kamu mau jatuh Daripada jatuh lagi Yang ketiga kalinya Dan tetap kamu semangat Pergi ke masjid Bisa-bisa Satu kampung Semuanya dihapus dosanya Rugi Kata saya Kata saya Rugi saya Jadinya begini Lihat Ya Berkahnya orang Yang rajin ibadah Itu merugikan Coyot Ya Kata saya Masjidnya sana deh Daripada saya rugi lagi Ya kan Mendingan kamu masjid sana Nah Begini Ya Karena orang Yang Rajin dalam beribadah Dan ikhlas Itu termasuk Orang yang berda'wah Da'wahnya Bukan pakai lisan Gak ngomong Tapi dakwahnya Pakai hal Pakai anggota tubuhnya Dia Ya Orang yang tadinya Gak kepengen masjid Kelihat orang rajin terus Jadi pengen ke masjid Nular Ya Orang rajin ibadah Itu nular Nah Menularnya itu Lebih cepat Daripada diajak Tapi kalau kita ngajak orang Ayo dong ke masjid Aduh Dari dulu Diajakin ke masjid Susah banget sih Ya itu Biasanya gak mau orang Ya saya lagi sibuk Saya ada kerjaan Saya ada ini Males dia Tapi kalau kita gak ngajakin Kita cuman Ya Saya mau ke masjid dulu ya Gak ngajakin Cuman izin pamitan doang Lama-lama Orang yang ngeliat Iya juga Kayaknya enak juga ke masjid Ya akhirnya kepengen ke masjid Ini terjadi pernah Suatu saat Di zaman Al-Imam Al-Imam Aydrus Bin Sumit Al-Imam Muhammad bin Aydrus bin Sumit Kalau gak salah Di Hadramut Ada pemuda-pemuda Biasa Pemuda-pemuda Yang duduk di pinggiran masjid Ya Kerjaannya apa ini Pemuda-pemuda Kerjaannya Ngobrol Ya Orang pada taklim Dia ngobrol di luar Ya Gak ada urusan Biasa Anak-anak muda Biasanya kerjanya nongkrong aja Gitu Dia nongkrong di luar Duduk Berisik Ada taklim di dalam Masjid Padahal Ada satu Guru lewat Ustad Ngeliat Anak-anak muda Bagaimana berisik Ada taklim di luar Hei Mendingan kalian masuk Daripada di luar Begini Dasar anak-anak muda Gak tau diri Dalam masjid Lagi taklim Lagi belajar Malah ngobrol Risik Ganggu orang Tau gak Eh cuman masuk sana Katanya anak muda Udah deh Orang tua masuknya sana Yang lebih dekat Sama mati Masuk duluan sana Kita mah nanti urusannya Kata anak muda Gak mau Gak mau masuk ke masjid Ditinggalin Begitu Gak lama Ada satu ulama besar Ya Kebetulan Mau ke masjid Itu harus ngelewatin Akhuda ini lagi kan Dia mau masuk masjid Sebelum dia lewat Dia lepas sendalnya Ya Dia lepas sendal Sendalnya Dia bilang sama anak muda Mohon maaf Saya mau lewat Saya pengen ke masjid Pengen hadir Taklim Maaf Ganggu Ngelewatin di depannya Dengan adab Dengan santun Gak nyuruh mereka masuk Gak Cuman pengen lewat Dan meminta izin Mau lewat Begitu aja Masuk deh tuh Kata anak-anak muda Masya Allah Ini orang munawar Bercahaya Enggak Enggak Nyuruh kita apa-apa Bahkan dia minta maaf Dia mau lewat Dia lepasin sendalnya Buat kita yang begini Yang bandal Begini Yang bejat Malah dia baik Sama kita Udah deh Kayaknya mendingan Kita masuk ke masjid Kita masuk ke masjid Di belakang yang tadi ini Masuk nih Habib yang masuk nih Ulama yang masuk ini Kita di belakang dia aja Sekalian kita ledek tuh Orang yang tadi Yang galak tadi tuh Orang kayak tadi tuh Bukan ustad itu Itu bukan ulama begitu Galak banget jadi orang Yang tadi nih Yang barusan nih Baru Masuk ke masjid Masuk ke masjid Masya Allah Duduk di majlis Gara-gara apa? Gara-gara santunnya Yang tadi nyuruh pertama Gak berguna Kenapa? Caranya kalat Caranya kasar Maka karena itu Kalau mengajak seseorang Dengan cara yang santun Gak perlu dengan marah-marah Kecuali kalau memang Punya tanggung jawab besar Dalamnya Dia sebagai orang tua Kepada anaknya Inilah yang cerita Ini tanggung jawabnya besar Akan dipertanyakan Jangan Ah udah kagak mau Biarin aja Gak bisa begitu Kalau orang tua Harus punya cara yang lebih Lebih siap Lebih kuat Untuk bisa mengajak Anaknya untuk beribadah Terlebih khusus Kita mendekati Daripada bulan Dulhijjah Bulan Dulhijjah ini identik Macem-macem Ibadahnya Ada puasa Kita disunahin puasa Tanggal 1 Tanggal 2 Sampai tanggal 9 Khususnya Tarwiah Sama Arafah Tanggal 8 Sama tanggal 9 Yang puasa tanggal 8 Dalam riwayat Itu dihapuskan Dosa yang setahun Yang sebelumnya Yang puasa tanggal 9 Dihapuskan dosa setahun Yang sebelumnya Dan setahun yang akan datang Subhanallah Ya Puasa Ikhlas karena Allah Tapi Jangan malah cerita-cerita Apa orang Saya lagi puasa saya Naik puasa Biar ikhlas Lalu biasanya identik Dengan hewan kur Kurban Nah ini Yang pada beli hewan kurban Gak usah pakai bangga-bangga Ini kurban saya Ini keren banget Ini gede Wah Kurban masak pakai yang kecil Begini dong Ini 5 juta Saya beli kambing Dicerita-cerita Atau pas lagi dipotong Hewan kurbannya Eh jangan lupa Sebutin Sebutin Yang kenceng Kan panitianya tuh Ini kambing punya A Masya Allah Bilang punya A Yang paling gede Minta disebutin lagi Jangan Udah-udah Biar aja Gak usah cerita-cerita Ya kan Pernah diceritakan Ada satu orang Kayak Kayak Tapi suka sedekah Kebetulan Dia pengen bangun masjid Ya Nyari Pengurus Ya kan Yang untuk Bertanggung jawab Dalam pembangunan masjid Dapat satu orang Diserahkan Hartanya Untuk membangun masjid Dibangun masjid Saat dibangun masjid Ya Saat dibangun itu masjid Ternyata Orang-orang Kampung itu Tahunya Yang bangun masjid Ini yang ngurus Bukan yang ngasih duit Bukan Sampai itu masjid Dikasih nama Nama yang ngurus tadi Ya kan Sampai itu Tapi ada segelintir orang Tahu Bahwa uang ini Datangnya dari satu orang Bukan dari pengurus ini Sampai Akhirnya Tersubar Orang-orang Tahunya Bahwa Masjid ini punya Si Fulan Ya Punya si Si Fulan Nah Beberapa pengurus Udah deh Kita ini perlu rapat besar Dipanggil nih Donator yang pertama Ya Fulan Ya Ustadz Misalnya Kita perlu rapat besar Apa rapatnya Ini orang-orang kampung Tahunya masjid Bukan punya kamu Tapi malah punya yang ngurus ini Yang kamu serahin duitnya Tahunya punya dia Ini Harus diluruskan lagi Kita rapat Kita bilangin ke masyarakat Bahwa masjid ini Sebenarnya bukan punya si A Tapi melainkan punya si Si B Katanya Yang ngasih uang apa Saya bangun masjid Buat Allah Ya Kira-kira Allah Tahu gak yang bangun siapa Tahu Yang bangun Pasti Allah tahu Engkau yang bangun Bukan si A Yaudah Yang penting Allah tahu Masalah orang mah Bukan urusan saya Saya bangun masjid Buat Allah Bukan buat orang lain Biarin mau bilang Ini punya si B Mau bilang punya si C Mau punya si apa Bukan urusan Kita Alhamdulillah Gak ada yang tahu Insya Allah lebih ikhlas Dan lebih Lebih baik lagi Sampai segitunya Ya Kalau orang sekarang Wah kebalikannya Ya Udah dimintain sumbangan Mau buat masjid Buat apa Ya Masjidnya dimana Ya Itu beneran gak Keluarinnya buat apa Udah beli apa aja Minta printoutnya Udah belinya apa aja Semennya berapa Ini berapa Dailah Ini ngasih uang Apa ngedikte Begitu Ya Udah ngasih Ngasih aja Ya Saya akan-akan ngasih Tapi Gak percaya Sama yang diberi Ya Al-Imam Abdullah bin Begitu Pernah ada orang Pengen bangun masjid Datang kepada beliau Ya Habib Saya pengen bangun masjid Disini 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 Kata Habib Abdullah bin Al-Haddad Ya Gini aja Itu uang Ya Serahin ke saya Saya bangun masjidnya Saya urusin tempatnya Dimananya Dimananya Kamu gak usah tahu apa-apa Ya Kira-kira Mau gak Kata dia Kalau begitu mah Susah Masa saya gak tahu Dimana Masa Saya gak lihat Masjidnya kayak apa Nah Berarti kamu belum ikhlas Sudah Sana baik lagi Ntar aja Kalau kamu udah ikhlas Baru kesini Kata dia Ya Ini belum ikhlas Pengen bikin sesuatu Tapi pengen tahu kayak apa Pengen lihat bentuknya Enggak Kalau yakin dengan orang Yang dipercaya Kasihin selesai Ya Tapi ya pastinya Harus ke orang yang Bisa dipercaya Yang ikhlas Kasihin orang senaknya Berhentakan juga Urusannya Enggak Kasih orang yang Yang dipercaya Selesai tinggalin Mau dia dibangun Seperti apa Dimananya Kamu gak usah tahu Yang penting kamu yakin Masjidnya selesai Orang ibadah di dalamnya Ya Penting Dalam beribadah Untuk senantiasai Ikhlas Ya Kalau gak ikhlas Maka ibadahnya Tidak akan diterima Dengan baik Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bahkan Itu ibadah Bisa menariknya Kedalam neraka Naudzubillah Min Dalik Ya Jadi Ini Kalau udah mau Motong hewan kurban Beli hewan kurban Ya Gak usah pakai repot-repot Namanya harus ditempel Ya Harus disebut Enggak Namanya disebut Namanya gak disebut Tetap Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Kalau berkurban Terus Terus Kalau memilih hewan kurban Juga harus yang Bagus Ya Udah Milih yang Paling kecil Nawarnya Masya Allah Jangan berita Ya Sebaik-baiknya Untuk berkurban Adalah hewan yang Paling bagus Pilih hewan kurban Yang bagus Ya Kambingnya Atau Sapinya Dipilih yang bagus Sebisa mungkin Satu keluarga Minimal Satu orang Berkurban Kalau gak mampu nih Ya Setiap orang Untuk berkurban Dalam satu keluarga Satu orang nih Paling gak Ya Karena Banyak pendapat ulama Yang menyebutkan Bahwa berkurban Hukumnya Fardu Kifaya Ya Fardu Kifaya Kalau misalnya Dalam satu keluarga Ada yang telah Berkurban Maka insya Allah Cukup untuk yang Yang lainnya Ya Tapi Sebisa mungkin Masing-masing bisa kurban Kalau memang ada hartanya Tapi kalau gak Ya berkurban Paling tidak Satu keluarga Satu orang Untuk satu keluarga Berkurban Tapi Ya kurbannya Tetap untuk satu orang Pahalanya Untuk satu keluarga Boleh Ya Oh saya gak bisa nih Saya pengen patungan Ya Pengen patungan Satu keluarga Saya punya kakak Saya punya adek Saya punya ponakan Saya kumpulin Ada 10 orang Ya Iuran Bareng-bareng bayar Ngumpulin Uang Buat beli Kambing Kira-kira Boleh gak nih Saya mau korban Dengan cara begini Boleh Tapi dengan syarat lagi Ya Dengan syarat Itu uang Setelah dikumpulkan Dibeli kambingnya Maka Dimilikan kepada Satu orang Karena kambing Hanya boleh Untuk satu orang Tapi belinya Patungan Silahkan Gak apa-apa Belinya bareng-bareng Tapi dimilikan Untuk satu orang Nanti Buat siapa nih Tahun ini Buat abahnya dulu Tertahun yang akan datang Buat ibunya Tahun yang akan datang lagi Buat kakaknya yang paling besar Terus begitu Silahkan Gak apa-apa Ya Dia patungan Paling tidak Ya mau 10 orang Mau 20 orang Terserah Ya kan Beli satu hewan Ya kan Kambing Yang memang layak Yang bagus Maka Untuk Satu orang Dia keluarkan Daripada Gurbannya Ya Kalau sapi Bisa 7 7 orang Mana yang lebih Lebih abdol Saya patungan sapi Apa saya beli kambing Lebih abdol Ya sebetulnya Beli kambing Ya Daripada patungan sapi Lebih abdol Beli kambing Kan sapi 7 orang Saya satu Ikut andil Daripada 7 orang ini Untuk berpatungan Dalam membeli sapi Mana yang lebih abdol Lebih abdol Tetap mengeluarkan Satu ekor Kambing Tapi Ya Disini kita lihat lagi Waduh Ini orang-orang kampung Pada gak biasa Makan kambing Ya Biasanya Aduh Banyak banget Alasannya Dikasih kambing Aduh Baunya gak suka Aduh Kolesterol Aduh Begini Ya Kadang-kadang Begitu Saya mendingan sapi Nah Ini kalau misalnya Warga sekitar Atau warga kampungnya Lebih suka sapi Bisa saja Sapi akhirnya Bisa menjadi Lebih baik Lebih baik Karena kebutuhan Masyarakat di sekitarnya Fakir miskin Lebih menyukai Daging sapi Misalkan Ya Karena identik di Indonesia Orang lebih suka Daging sapi Dibandingkan Daging kambing Ya Dalam penyimpanan mungkin Atau dalam memasaknya Dan lain sebagainya Lebih mudah Daging sapi Dibandingkan Daging kambing Maka boleh saja Ya Oh enggak nih Saya belum akikah Kira-kira boleh enggak Saya mau kurban Boleh Tapi Jangan ingat Ya Apa namanya Kurban Jangan ingat Akikah Saat mau kurban Giriran Enggak ada kurban Enggak ada apa Enggak pernah akikah Padahal duitnya ada Ntar pas giriran Mau mendekati hari raya Itu latah Saya mau kurban aja deh Saya enggak mau akikah Gimana Ya Boleh-boleh aja Tidak apa-apa Mendahulukan Kurban Dibandingkan akikah Tapi kalau bisa Ya Dikeluarkan akikahnya Dan dikeluarkan juga Kurbannya Waduh Saya ini Duitnya pas-pasan Kalau enggak akikah Ya kurban Udah Bisa ngumpul ini Cuma ini doang Ya Gimana dong Bisa enggak Kalau saya gabung aja deh Ya Sekalian akikah Anak saya Sekalian kurban Boleh enggak Ada ulama yang bilang Boleh-boleh aja Ya ada ulama yang mengatakan Boleh-boleh saja Yang penting Kalau dia memang mampu Untuk keduanya Akikahnya keduanya Kalau memang tidak Paling tidak Dijadikan Pahalanya untuk keduanya Akikah dan kurban Insya Allah Tetap diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya Ini penting Atau Ada lagi yang bertanya lagi Kalau misalnya saya korban Tapi Buat Keluarga saya yang sudah enggak ada Saya punya orang tua Udah meninggal Dulu pengen Banget dia korban Tapi enggak punya Sekarang saya punya uang Saya pengen korban Niatnya buat Orang tua saya Boleh tidak Kalau diniatkan Secara orangnya Maka tidak boleh Tapi kalau diniatkan Pahalanya Silahkan Ya Karena kita enggak bisa Ngasih orang mati Ya Kita mau ngasih Bentuk Ya Bentuk sesuatu Kepada orang mati Bisa enggak? Enggak bisa Kalau pahala kita kasih Untuk orang mati Bisa Kecuali Kalau yang meninggal Sudah mewasiatkan nanti Kalau saya meninggal Ini ada uang sekian Tolong dibelikan kambing Untuk korban Ini baru Bisa berkorban Karena memiliki Sekarang Dan nanti hukum Daripada korbannya ini Wajib untuk dibagikan Hanya kepada fakir miskin Enggak boleh dimakan sedikit pun Daripada Daging tersebut Karena ini bukan miliknya Milik wasiat Daripada orang yang meninggal Jadi harus tahu juga nih Panitia-panitia korban Jangan sampai main bagi-bagi Daging korban Seasal-asalan begitu aja Enggak Ya Membagi daging korban Bebas Kepada fakir miskin Itu yang wajib Sisanya kepada siapapun Itu kalau korbannya Sudnah Tapi kalau korbannya Wajib Seperti nadam Dan sejenisnya Maka Wajib dibagikan Rata Kepada fakir Miskin Enggak boleh Dimakan dagingnya Untuk dirinya Untuk panitia Enggak bisa Atau kulitnya Mau dijual Enggak bisa Pokoknya dibagikan Semuanya Ini sering terjadi Ada yang jual kulit Ada yang Apalagi ini kadang-kadang Masjid yang bikin Masjid bikin Apa namanya Panitia Kurban Masjid A Ya kan Nah Nanti pas motong Pakai airnya Untuk nyuci-nyucinya Pakai air masjid Boleh gak? Gak boleh Iya Kenapa gak boleh? Karena Masjid tidak Membutuhkan Kurban Ya Ini masalah hat umum Lain lagi Kalau mau pakai air Pakai air yang lain Pakai air tetangganya Atau rumah-rumah yang lain Silahkan Airnya masjid Gak bisa dipakai Buat Nyuci Daging kurban Ini daging punya orang Ini masjid Khususus Karena wakaf airnya Wakaf untuk masjid Nah Ini juga harus lebih Perhatian Gak bisa sembarangan Ya Pakai air masjid Nyuci mobil Nyuci motor Boleh gak? Gak boleh Ya Enak aja Buka aja sekalian Steam motor Steam mobil nantinya Gak boleh begitu Air masjid Cuman boleh digunakan Untuk kebutuhan masjid Ya Baik itu wudu Baik itu untuk Toharah Dan lain sebagainya Ya Kebutuhan toiletnya Dan apa segala macam Silahkan Tapi selain itu Gak boleh Oh ini kan Panitia masjid Iya Panitia masjid yang bikin Tapi masjid ini Gak membutuhkan Gak membutuhkan Kurban kok Ya Panitia Masjid ini Gak membutuhkan Kurban Gak bisa Jadi gak bisa Pakai sembarangan Barang-barang masjid Untuk kebutuhan Selain daripada Mas Masjid Ya Jadi itu penting Untuk diketahui Hal-hal semacam ini Biar tidak menjadi Kesalahan Ya khususnya dalam Menyembeli hewan Hewan kurban Dan juga bagi yang ingin Berkurban Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Memudahkan Dalam ibadah Ibadah kurbannya Dan insya Allah Allah berikan rezeki Yang melimpah Ya Allah berikan Dalam kehidupannya Apapun Yang berkah Insya Allah Ya Dan Yang perlu kita ketahui juga Biasanya dalam Membeli hewan kurban Jangan tergiur Dengan harga murahnya aja Ya Harus tahu juga Ya Hewannya sudah layak Atau belum Ya Jangan sampai nanti Beli hewan kurban Matanya gak bisa lihat Satu Atau gak bisa lihat Kampingnya Ini gak boleh Buat kurban Atau pincang kakinya Atau terpotong Telinganya Gak bisa Ya Harus yang bagus Yang utuh Ya Gak ada Apa namanya Gak ada cacatnya Ya Kakinya pincang Atau apa Atau kurus banget Atau apalah Penyakit kulit Yang sampai Ya Merusak Daripada sifat dagingnya Dan lain sebagainya Ini harus Harus dihindari Ini kan lagi musim nih Ada Sapi kena penyakit Dan lain sebagainya Ini kalau sapi yang kena penyakit Dan pengaruh Kepada dagingnya Gak boleh dibeli Walaupun harganya murah Gak bisa Ya Gak bisa Wah ini mentang-mentang murah Biarin aja deh Buat kurban doang kan Gak bisa Harus yang bagus Ini kita mau ngasih buat Allah Ya Berkurban ini kan niatnya Buat Allah Subhanahu wa ta'ala Bahkan Allah menerima Pahalanya Sebelum darah itu Menetes ke bumi Udah diterima oleh Allah Pahalanya Subhanallah Yang diterima Bukan cuma dagingnya Ya Kulitnya Bulunya Tanduknya Semuanya Semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Allah gak mandang-mandang Kalau mau banyak-banyakan Mendingan beli daging di pasar Ya Mau banyak-banyakan Beli daging di pasar Ya Kambing 3 juta setengah Paling kalau dibersihin Dagingnya cuma 10-15 kilo Ya Tapi kalau beli di pasar Masya Allah Ya 3 juta setengah Dapat berapa puluh kilo itu Ya kan banyak Nah kira-kira korban gak? Enggak Gak bisa disebut korban Walaupun jumlah dagingnya Lebih banyak Ya Jadi Masalahnya itu Bukan harga Tapi bagaimana Keikhlasan kita Dalam Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga Allah memberikan Keikhlasan Kepada kita semuanya Amin Amin Ya Rabbal Alamin Jika ingin ada yang Buat tanya-tanya Mengenai korban Masih ada sekitar 10 menit Masih berapa menit? Ada nisya 7 menit lagi Ada yang mau ditanyakan? Apa perbedaannya antara Kurban yang wajib Dan kurban yang Sunnah Kurban yang wajib Itu Pertama Adalah Kalau diwasiatkan Pertama itu Menjadi wajib Hukumnya Kurban yang wajib Nanti dalam Hukum Pembagiannya Berbeda juga Kalau yang wajib Wajib dibagikan Hanya Ke fakir dan miskin Dan semuanya Harus dibagikan Kulitnya Kepalanya Semuanya Pokoknya harus dibagikan Kepada fakir Miskin Yang kedua Daripada kurban yang wajib Adalah Kurban yang dinadarkan Ya Saya nadar Untuk berkurban Ini kalau rumah laku Saya mau kurban Saya nadar Ini jadi nadar Jadi wajib Ya Ini kalau misalkan Anak saya Lulus Ya Maka Saya mau kurban Saya niatkan Ya Saya nadarkan kepada Allah Maka kurban yang nadar Juga hukumnya Wah Wajib Nah perbedaannya tadi Kalau yang wajib Harus dibagikan Kepada fakir miskin Saja Gak boleh dia makan Sendiri Gak boleh dia kasih Ke orang lain Yang bukan fakir miskin Keluarga dan lain sebagainya Gak boleh Walaupun Cuman sedikit Gak boleh Ya Harus dibagikan Semuanya Ke fakir miskin Aja Makanya Panitia kurban Harus tahu Tanya dulu Ini nadar apa bukan Oh bukan Yaudah Kalau bukan nadar Baginya enak Sewah ini nadar Dipisahin Biar dibaginya khusus Untuk fakir miskin Aja Lalu kalau misalnya Kurban sunnah Kurban sunnah itu Minimal Minimal Ada Daripada Daging Ya daging ya Bukan kulit Daging Yang dibagikan Kepada fakir miskin Yang sekiranya Mengenyangkan Yang cukup Setengah kilo Atau satu kilo Ini minimal Paling pelit-pelitnya lah Istilahnya Ya kurban Tapi gak mau rugi Mau dimakan sendiri Sama dia Paling tidak Dia keluarin dagingnya Satu kilo Dia kasih ke fakir miskin Sisanya Dia mau bagi keluarganya Dia mau makan sendiri Silahkan Tapi ini gak afdol Afdolnya Tetap berbagi ke fakir miskin Kalau bisa semuanya Lebih afdol Oh enggak Saya pengen juga dong sedikit Ambil sedikit bagian buat dia Silahkan Saya punya keluarga Kesian Kalau gak dibagi juga Ambil juga buat keluarga Maka ulama berkata Paling tidak dibagi Menjadi tiga Sepertiga untuk fakir miskin Sepertiga untuk keluarganya Sepertiga Untuk saudara maksudnya Sepertiga untuk dirinya Dan keluarga di rumahnya Dibagi tiga Ini boleh Karena ini kurban Sun Sun Nah Dan membaginya bebas Dia mau ngambil yang daging doang Yang buat orang lain ini Silahkan Tapi ya Sadar diri Masa ngasih orang Pakainya yang tulang-tulang doang Yang orang lain Kasih yang tulang Jeruan Kulit Pala Kaki Dia ngambilnya paha Semuanya Masya Allah Ini namanya orang kurban Gak merugi Gak merugi di dunia Gak merugi di akhirat juga Minta pahalanya paling gede Tapi minta dagingnya Paling banyak Kalau bisa Gak begitu Tapi boleh Boleh Karena kurban itu Sun Sunnah Allahu'alam Nanti lagi yang lain Dagingnya untuk Acara misalnya Untuk acara nikahan Acara haul Atau orang lainnya Daging Kalau yang memang Kurbannya sunnah Dia udah bagi Udah bagi Untuk fakir miskin Sisanya Dia simpan Untuk acara haul Misalnya Boleh atau tidak Boleh Tapi harus ada Daging yang dibagi Secara mentah Karena kurban itu Wajib membaginya Secara mentah Gak boleh matang Tapi kalau dimasak dulu Baru dibagi Gak bisa Beda sama akikah Kalau akikah Afdolnya sudah dimasak Walaupun boleh Tapi afdolnya sudah Dimasak Nah Kalau kurban Baginya mentah Oh enggak Saya pengen masak juga Karena ini buat acara Misalnya separoh Saya ambil Yang separoh Saya bagiin ke fakir miskin Boleh? Boleh Yang separoh Dibagikan ke fakir miskin Yang separoh Dikumpulkan Dia masak Untuk buat haul Atau untuk acara Atau apalah Maka itu hukumnya Gak apa-apa Karena ini kurban yang Sunnah Kalau wajib gak bisa Wajib harus dibagikan Secara mentah Ke semuanya Fakir miskin Wallahu'alam Ada lagi? Wata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Secara online Nah gitu Jadi Masuknya ini pertama Ke hukum jual beli dulu ya Sebelum masuk dalam hukum Kurbannya itu secara online Ataupun secara tidak Dilihat Kalau kita melihat Hukum kurbannya secara tidak dilihat Boleh gak? Boleh Saya punya keluarga di kampung Saya titipin uang Tolong beliin kambing Saya percaya dia Titipin uang Tolong beliin kambing Untuk kurban Boleh? Boleh Tapi Ini kan jelas Cara jual belinya Dengan menitipkan uangnya Nah sekarang Kalau online Kita harus tahu dulu Ini orang belinya apa Kita titipin Kita gak tahu Dia beli kayak gimana Kambing bener apa bukan Tahu-tahu Dia bukan beliin kambing Dia beliin ayam Kita gak tahu Atau dia beliin kambing Tapi gak jelas Kalau dia jelas Ini kambingnya kamu nih Titimbang Secara Secara orang Kalau beli Sesuatu yang dia tidak lihat Itu wajib tahu dulu Bentuk daripada barangnya Harus tahu dulu bentuk barangnya Kambingnya seperti apa Beratnya Ukurannya Harus tahu dulu Oh iya Saya cocok sama kambing ini Saya beli Saya beli Nanti kamu Apa namanya Kurbankan disana Bagikan disana Itu pertama Kalau untuk cara jual beli Seperti itu Tapi Untuk mensiasati lagi Cara lainnya adalah Mewakilkan Kalau kita yakin Dan percaya sama orangnya Dia tinggal di Palestine Misalnya Atau dia panitia Yang memang berhubungan Sama Palestine Atau negara-negara lain Di luar Saya titipkan Uangnya Dia yang beli Dia yang ngatur sendiri Kurbannya Untuk di Palestine Atau di tempat-tempat lain Hukumnya Boleh-boleh saja Tapi Apakah ini afdol? Enggak Yang afdol adalah Dia berkurban Dan itu Di dalam kota Yang dia tinggal Dia kurban Untuk warga Yang ada Dianya disitu Dia tinggal dimana Nah Kalau sudah terlalu banyak Kampungnya ini Semua rata-rata Berkurban Sudah Belenger Orang melihat Daging itu Sudah kebanyakan Nah Ada warga lain Yang kiranya Lebih membutuhkan Nah Dia mau berkurban Di tempat itu Itu bisa menjadi Lebih afdol Kalau seperti ini Kita di Indonesia Masih banyak orang Lebih membutuhkan Daging Daripada harus Jauh-jauh Ngirim ke Falustin Misalnya Kita mendoakan mereka Kita juga Kesihan sama mereka Tapi Kita punya warga Miskin juga banyak Tetangga kita Mungkin miskin Tetangga kita Mungkin gak bisa Makan daging Kecuali setahun sekali Ya Allah Kita udah korban Malah ngasih yang jauh-jauh Tetangga kita Kita gak kasih Karena lebih Afdolnya sedekah Kepada orang yang di sekitar Kurang lebihnya begitu Wallahu'alam Bismillahirrahmanirrahmanirrahim